Intro Di video kali ini, kita akan membahas tentang perbedaan antara Dynamic AMOLED dan Super AMOLED Ini adalah dua jenis layar yang sering digunakan pada sebuah smartphone Kira-kira apa saja perbedaan, manfaat, dan keterbatasannya Oke sekarang mari kita mulai Dynamic AMOLED dan Super AMOLED adalah dua jenis layar yang menggunakan teknologi OLED OLED adalah teknologi yang membuat setiap piksel di layar dapat menyala dan mati secara mandiri Tanpa perlu lampu latar atau backlight Hal ini membuat layar OLED memiliki kontras yang sangat tinggi Warna yang kaya dan sudut pandang yang luas Namun, Dynamic AMOLED dan Super AMOLED memiliki beberapa perbedaan Yang membuat kualitas tampilan dan konsumsi dayanya berbeda Kira-kira apa saja perbedaannya? Yuk kita simak satu persatu Pertama, Dynamic AMOLED dan Super AMOLED memiliki pengaturan piksel yang berbeda Pada Dynamic AMOLED, setiap piksel dapat dikontrol secara terpisah sehingga warna yang dihasilkan lebih akurat dan alami Sedangkan pada Super AMOLED, setiap piksel terintegrasi dengan warna yang sangat baik Tetapi, terkadang terlalu mencolok dan terkesan berlebihan Kedua, Dynamic AMOLED dan Super AMOLED memiliki kualitas tampilan yang berbeda Dynamic AMOLED memiliki filter warna yang lebih canggih dan dapat menghasilkan lebih banyak warna alami Dynamic AMOLED juga memiliki sertifikasi HDR10+, yang membuatnya mampu menampilkan warna, kontras, dan kecerahan yang lebih baik lagi Sedangkan Super AMOLED memiliki tampilan layar yang lebih mencolok dan berani Namun, kurang akurat dalam menghasilkan warna Ketiga, Dynamic AMOLED dan Super AMOLED memiliki konsumsi daya yang berbeda Dynamic AMOLED membutuhkan daya lebih sedikit daripada Super AMOLED Karena fiturnya yang mengatur pengaturan piksel secara otomatis Hal ini membuat Dynamic AMOLED lebih hemat baterai dan lebih ramah lingkungan Sedangkan Super AMOLED memiliki konsumsi daya yang lebih tinggi, terutama pada konten dengan kontras tinggi Nah, itu dia perbedaan antara Dynamic AMOLED dan Super AMOLED Lalu, apa saja manfaat dan keterbatasannya? Mari kita simak bersama Manfaat dari Dynamic AMOLED antara lain adalah Kualitas tampilan yang lebih baik Efisiensi energi yang lebih tinggi Serta dapat meningkatkan kenyamanan dalam membaca tampilan di dalam ruangan dan di luar ruangan Dynamic AMOLED juga dapat mengurangi emisi cahaya biru yang dapat merusak mata Sedangkan, manfaat dari Super AMOLED antara lain adalah Efisiensi baterai dan penggunaan daya yang rendah Serta tampilan layar yang lebih tajam dan kontras Keterbatasan dari Dynamic AMOLED antara lain adalah Pengaturan piksel yang menyebabkan konsumsi daya yang lebih tinggi pada konten dengan kontras tinggi Serta harga yang lebih mahal daripada Super AMOLED Dynamic AMOLED juga lebih rentan terhadap burn-in Yaitu kerusakan permanen pada layar akibat penggunaan yang terlalu lama Sedangkan, keterbatasan dari Super AMOLED antara lain adalah Kualitas tampilan yang kurang baik daripada Dynamic AMOLED Serta warna yang terlalu mencolok dan terkesan berlebihan Oke, demikianlah pembahasan kita tentang perbedaan antara Dynamic AMOLED dan Super AMOLED Semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentang teknologi layar Jika kamu punya pertanyaan, saran, atau pendapat Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu Terima kasih sudah menonton Selamat beraktifitas dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya